Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya channelnya Judagan Karpet Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk mereview alat yang sangat spesial Alat ini nantinya akan saya gunakan untuk membantu dalam proses pengerjaan pencucian karpet Namun alat ini selain untuk saya gunakan untuk mencuci karpet Alat ini mempunyai kemampuan lain selain mencuci karpet Nah alat ini harganya lebih murah namun mempunyai kemampuan yang sangat banyak Bisa digunakan untuk mencuci mobil, untuk mencuci motor dan lain-lain Nah ingin tahu dalamnya seperti apa dan cara menggunakannya bagaimana Tonton terus videonya sampai selesai Nah sebelum kalian lanjutkan video ini saya minta tolong dong dibantu untuk subscribe channel saya ini Dan bunyikan tombol loncengnya biar saya lebih semangat lagi untuk membangun channel saya ini Dan memberikan informasi-informasi yang jauh lebih penting kepada Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah kita langsung bongkar saja Dalamnya apa saja ketika kita memutuskan untuk membeli alat seperti ini Kita mendapatkan hal unik apa saja yang ada di dalamnya Kita akan menemukan dalamnya seperti ini Kita akan menemukan dalamnya seperti ini Kita mendapatkan seperti ini Ini untuk alat cairan detergentnya nanti dimajukan disini Kemudian kita mendapatkan apa ini Ini penghubung selang sama nanti alatnya pakai yang ini Nanti saya buatkan video bagaimana cara menyambungkannya juga Kemudian kita dapat apalagi kita dapat pelurunya ini biasanya ditancapkan di depannya Nanti saya kasihkan video bagaimana cara menggunakan alat yang ini Nanti saya kasihkan video bagaimana cara menggunakan alat yang ini Kemudian kita dapatkan di depannya Kemudian kita mendapatkan buku seperti ini Bukunya isinya apa dalamnya Nah ternyata buku garansi ya guys Ya ini buku garansi Kita belinya di PT Ratna Asia Jalan Dinoyo Surabaya Nah ini buku garansi kita dapatnya Kemudian dapat lagi Buku petunjuk penggunaan Nah ini bahasanya masih bahasa alien semua ya Bahasanya bahasa gak tau ini bahasa dari mana Tapi alat ini dari Jerman ya guys ya Nah ini ada bahasa Indonesia juga Seperti ini Nah ini cara Nanti cara penggunaannya lengkap Nah ini ya Kita dapat buku cara penggunaannya AC Aquatac 110-120 Ini produksi dari Bos Kemudian kita juga mendapatkan kabel Ini kabelnya jalan kabel air ya Kabel air ini panjangnya kira-kira 3 meter Nanti kita buatin videonya Untuk penggunanya juga Kemudian kita mendapatkan ini Ini alat apa ini Oh ini alat untuk sampingnya Alat seperti ini Nanti dipasang di sampingnya Kemudian kita dapat lagi Mesinnya otomatis ya Ini sudah semuanya Tinggal mesinnya aja Seperti ini Nah tadi sudah kita keluarkan semua alat-alatnya Jadi paketan dalamnya seperti ini Kita mendapatkan banyak hal di dalamnya ini Termasuk kartu garansi dan buku cara penggunaannya Nah yuk sekarang kita gunakan alatnya Kita coba seperti apa Apakah alatnya ini bisa berfungsi dengan baik Atau tidak Let's go Nah yuk kita rakit Alatnya seperti apa Apakah bisa berfungsi dengan maksimal atau tidak Pertama kita singkirkan dulu kotaknya Kita masuk Jadi kita colokkan kabel yang 2 meter ini Untuk air ya Kita colokkan ke sini Satunya ya Oh sorry ini di belakang Kita pegang sini ya Nah sudah munik klik Ini sudah selesai Kemudian kita Colokkan yang ini ke sini ya Jadi yang Yang tadi yang satu di sini Yang satu di sini Alat tembaknya ya Ini caranya di Ini kita harus tekan seperti ini Biar masuk Nah Kemudian kita pasang colokannya Untuk yang ini Seperti ini Kita tekan Ini ada tombolnya Jadi kita tekan dulu Kedalam Biar masuk Nah sudah masuk Seperti ini sudah ngunci Ini sudah selesai Inggrin dulu buku Kemudian Yang ini Kita pasang di samping Ini yang kecil tadi Kita pasangnya di samping sini Sudah Bukaran di sini juga Sudah Kemudian Ini untuk Nyambungin Ke palaron Jadi gini Yang kecil ini Kita gunakan di sini Kita putar Seperti ini Ini fungsinya untuk menyalurkan air Dari Selang ke Alatnya ini Ini sudah terpasang secara Pastikan kekunci ya Karena biasanya kalau Jalan air ini nanti Kencang sekali Nah Kalau yang ini kita simpan dulu Gak perlu Kita Sudah kepasang seperti ini Kita colokkan Seperti ini Oke Terus Selangnya Kita kesini Nah Ini kita ambilnya kan dari air sini Nah Kita selangnya kesini Kemudian Yang ini Kita colokkan kesini Nah Selangnya Kita Ini kita masukkan kesini ya guys nah kalau sudah terpasang seperti ini ini kita pastikan dulu di ini ada tombol 0 sama 1 jadi kita harus biar air ini bisa mengalir ke dalam alatnya ini kita harus tombolnya ini kita putar ini seperti ini ini tandanya airnya ini hai 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 nunggu sampai nanti bunyinya sudah enggak keluar hai 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 atau juga bisa dicoba dengan ini kita tunggu sebentar untuk airnya ini airnya sudah saya isi di tempat airnya itu selang juga sudah saya seluruhkan di air nantikan cara kerjanya selang nanti itu menyedot ke sini kemudian kita tekan seperti ini Hai nah cara menyalakannya kalian perhatikan yang ini kalau enggak tahu pasti kalian anggap mesinnya enggak berfungsi karena saya sendiri ketika beli mesin ini juga berasumsi seperti itu loh mesinnya enggak enggak bisa lah seperti itu jadi langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah ini tombol ini harus kalian putar sampai nomor 1 ini seperti ini ketika bunyi seperti ini enggak usah panik ini memang posisi untuk membuat ini bisa berfungsi kalian harus tombol yang seperti ini nah tunggu sampai ini suaranya hilang dulu baru kalian tekan tombol yang buat ini ini dia berbunyi seperti ini karena dia menyebut air air dimasukkan ke sini jadi makanya tombolnya makanya ini berbunyi lebih keras tapi nanti setelah jika dia tidak terisi secara penuh dia akan mati secara otomatis kita tunggu sampai ini tidak dibunyi lagi kurang lebih 5-5 menitan ya guys jadi nunggu sampai itu itu enggak begini lagi kita pertanyaan oke nah jadi kalau pas ini masih berbunyi ini kita tambah seperti ini enggak keluar punya air cuma sedikit enggak keluar jadi tunggu sampai ini terisi secara penuh baru bisa keluar ini kita gunakan enggak bisa keluar cuma kecil gini ya awal mulanya saya pakai seperti ini juga kaget wah ini enggak bener alatnya jadi ternyata alat ini ada trik-trik khusus biar kalian tahu dan nanti pas pada saat camen beli agak lama ini sekitar lima menitan kalau kelaman camen kip aja gak apa-apa ke nanti pada saat lang bisa digunakan nah ini memang kita live jadi biar detail semuanya atau bisa juga dengan trik yang lebih cepat jadi triknya itu airnya ini kita tarikan langsung ke sini nah ke sini biar ini langsung mengalir ke sini ini biar lebih cepat dibandingkan biar lebih itu nah ini sudah mati ini tandanya mesinnya sudah bisa kita gunakan secara maksimal nah kita coba tekan aja seperti ini seberapa jauh sempertannya air bisa ke titik tujuannya ini masih belum maksimal kalau jauh sempertannya seperti ini jadi jadi nanti untuk jalannya air ini bisa kalian ganti dengan yang tadi ini kita dapat dua yang satu dengan yang ada di kotak tadi ada dua itu masing-masing mempunyai fungsinya kalau yang ini memang air yang keluar dari alatnya ini langsung banyak seperti itu ya biasanya ini lebih cocok digunakan untuk membilas seperti ini ini saya ada media potongan karpet coba kita sempert ini karpetnya masih kering tapi banyak sekali debu-debu yang menempel disitu ya jadi coba kita gunakan alatnya apakah bisa nyemprot bersih atau tidak kita coba ya nah seperti ini kondisinya masih kering ya guys jadi sekalian itu nah kelihatan ya kotor-kotorannya hilang secara sempurna nah jadi diselah-selah bunuh karpet karpetnya hilang semuanya nah bagi kalian yang baru menonton video saya dan bergabung di channel saya terima kasih banyak sudah menonton dan minta tolong dong untuk dibantu tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar saya lebih semangat lagi untuk membuat dan selalu memberikan video-video yang inspiratif mendidik dan berguna untuk kita semua terima kasih selamat menikmati